Halo Sobat Mr. Yama Channel Kita kembali lagi di channel Mr. Yama Jangan lupa like, subscribe, komen dan share Hari ini kita akan meneruskan perjalanan kita Yaitu menelusuri puncak sikit yang ada di Jambon Kecamatan Pulau Klon Kemarin malam kita tidak bisa sampai di puncak Karena akses jalannya sangat rumit sekali ya Sangat becek karena habis hujan Karena belum dicor atau belum diaspal ya Ini adalah batas kecamatan antara kecamatan Kulau Klon dan kecamatan Geyer ya Ini adalah batas kecamatannya Ini ditandai dengan prasasti ini ya Dan ini adalah akses jalan menuju puncak Ini sangat becek sekali jalannya Ini kelihatannya juga sudah dilalui Kendaraan-kendaraan dari masyarakat sekitar Untuk mencari rumput atau mengolah lahan Perhutanan ya Ini yang ditanami jagung Ataupun juga ada ditanami berbagai macam tanaman Ini kita dari teman-teman pada kelahan Kecapean ya Ini sebentar lagi kita akan mencapai di puncak sana Itu di puncak sikit Kita akan menelusuri jejak-jejak Dari yang ada di sana ya Jejak para wali Kita pakai Apa namanya Pelindung dari nyamuk ya Karena banyak sekali nyamuknya Kita akan meluncur ke sana teman-teman Nanti di sana ada makam dari para wali Saya Jufri dan juga peninggalan Yang akan dibangun masjid Oleh para wali Oke teman-teman kita sudah sampai di puncak sikit ya Wisata alam di sana nanti ada makamnya juga Yang sudah diceritakan kemarin Sama penduduk sekitar ya Termasuk Pak Sam juga tadi kemarin Malam sudah menceritakan Sil silah terjadinya Ataupun juga ini dari puncak sikit yang ada di sini Ini kita nanti akan menelisih ke sana Nanti kita akan survei di sana ya Lihat di sana Lihat di sana ada bagaimana gitu ya Oke teman-teman Let's go Yuk kita naik lagi Bercapek Ria Kita sampai di Ini Kecapekan banget ya Itu juga kelihatannya dulu pernah Dibuat jembatan Wisata Untuk wisata ya Untuk melihat dari ketinggian juga Untuk dibuka dari pohon ke puncaknya situ Di sana teman-teman Itu di sana nanti Ya puncaknya nanti di sana Oke teman-teman Yuk kita jalan lagi Yuk kita let's go Oke guys Itu puncak protesi kelihatan dari sini guys Tinggi sekali ini Ini sekitar 125 meter di atas permukaan air laut Ketinggian dari Puncak sikit ini guys Iya kita sudah sampai di puncak ya Ini adalah lokasi yang ada di puncak Ternyata sangat indah sekali pemandangannya Dan ini adalah makam dari Sehjubri Al-Masur Sehfullah ya Yang ada di puncak sini Kita lihat-lihat dulu Pemandangan yang ada di sekitar Ternyata dulu juga ada Ayunan-ayunan ya Yang dibuat ayunan oleh para Pesihara atau para pengunjung Ini adalah papanama Yang dipajang oleh pihak perhutani Ini pemandangannya sangat indah sekali ya Ini berada di puncak di atas ketinggian Sekitar 125 meter Dan ini adalah menara juga Untuk melihat lebih tinggi lagi Ini pelatarannya Dan ini adalah Tempat dulu di mana akan dibangun Masjid oleh para wali Ya disinilah letaknya Dan sekarang banyak ditunggui oleh pepohonan Dan juga rumputan Ini batu-batu Dari zaman dahulu Masih ada yang tertinggal Di sini ya Masih ada sisanya Dan ini tadi adalah Jembatan tadi ya Yang menghubungkan Antara puncak dan pohon tadi Untuk melihat dari ketinggian Coba kita lihat dari Sini ya Dari arah sebelah kiri Dari puncak Kelihatan sekali banyak Pepohonan yang sangat rimbun sekali Disana hutan-hutan belantara ya Dan disana Arah ke daerah Genengsari ya Tapi jauh sekali Masih jauh sekali Tapi kelihatan dari sini Dan kita menuju ke makam Dari Sheikh Jufri Al-Masyur Sheikhullah Ini adalah Makamnya Ditutupi dengan Selambu putih ya Coba kita akan Mengitari makamnya Ini hewanya Sangat kental Sekali dengan Kemistisan Teman-teman Kalaupun kemarin Malam kita sampai puncak sini Mungkin agak Sedikit merinding ya Meskipun Siang seperti ini Bahwa mistisnya Masih Terasa banget Coba kita akan Melihat Usaranya Nah ini adalah Usara dari Sheikh Jufri Ini Tadi kasih Kotak Juga ya Kotak Ditutup dengan Kain hitam Mengitari Kotaknya Itu tadi Sini ruangannya Sangat bersih Juga Kelihatannya Juga banyak Pesiarah yang Datang Kesini Ini Diperingati Setiap Malam Satu Surah Coba kita Lihat Di sebelah Kiri Makam Ya ini Sebelah Kiri Makam Ya Ternyata Ada ruangan Kecil Sekitar Dua Meter Dan ini Adalah Sebelah Kanan Dari Makam Coba Ada ruangan Kecil Juga Ternyata Ada Dampar Peninggalan Dari Jaman Dahulu Ya Itu ada Tulisan Kaligrafinya Juga Ini Kayunya Sangat Tua Sekali Teman Belum Kelihatan Kropos Masih Kuat Sekali Ini Karena Terbuat Dari Kayu Jati Dan Ini Pemandangan Sekitar Makam Ya Kalau Dilihat Dari Makam Ini Puncak Nya Tadi Dan Disini Makam Nya Sangat Terawat Sekali Ya Ternyata Juga Ada Instalasi Listriknya Ada Penerangannya Tapi Kalau Malam Listriknya Tidak Dinyalakan Ini Teman-teman Ini Sudah Dibangun Ya Dan Banyak Sekali Pohon Pace Buah Pace Yang Jatuh Disini Dan Disini Udaranya Sangat Sejuk Sekali Ya Sangat Terduh Sekali Karena Banyak Pohonan Kalau Dilihat Dari Agak Jauh Ini Makam Seperti Musola Ya Makam Seperti Musola Karena Di atapnya Juga Ada Asma Allah Di atap Paling Pucuknya Selamat Selamat Asman Namanya Mas Sering Kesini Mas Ya Terlalu Sering Sering Rumahnya Dekat Sini Disini Kalau Mas 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 Mencari Apa Mas Zara Mencari Ketenangan Penangan Hati Pikiran Pensacar Facing gitu ya tapi enggak pernah ditemui sesuatu ya kadang-kadang malam atau siang mas ya kadang malam kadang ya siang kan pas kesini siang yuk kadang tapi kebanyakan malam sih pernah kesini malam-malam sendiri atau sama temen-temen sama rombongan temen-temen sama rombongan ya itu tapi dulunya sini mau dibangun Masjid Dima katanya ya denger-denger tuh letaknya sini ya di sini letaknya sini di sini mas letaknya tanya dulu mau dibangun masjidnya pohon-pohon dingin yang dipohon ringin itu tempat imamnya dulu kemarin rencana gitu ya rencana ini makam seh Jufri Juseh Jufri ini biasa ini termasuk pemandangannya di puncak ya di puncak luar biasa ini indah sekali Oke Mas makasih ya kita simpon ya makasih tadi kita berbincang-bincang sama pesiarah ya dan juga para pengunjung tadi anak-anak muda termasuk anak muda yang ada di wilayah sekitar sini juga daerah Kulukulon tadi kita minta penjelasan sebentar dan kita akan coba menuju tadi pelataran yang akan dibuat masjid oleh para wali zaman dahulu ya termasuk seh Jufri dan juga dari para wali Songo ya dulu sebelum Masjid Dima dibangun rencana akan dibangun di sini ya dan ini adalah pelatarannya dan itu ditandai dari pohon tadi ya pohon beringin dan ini adalah fondasi atau tatanan batu dulu yang akan dibuat fondasi masjid dan ini adalah tempat imamnya dulu tempat imam rencana ini adalah tempat imam masjid ya di sini masih masih kelihatan sekali dari tatanan batunya dan masih juga batunya tidak ada yang rusak ya dan ini adalah fondasi di sebelah kanan masjid tadi kalaupun ini masjidnya dulu berdiri di sini ini berarti masjid dari para wali berarti ada di ketinggian di puncak sikit sini dan disini sangat di keramatkan sekali ya oleh para eh masyarakat sekitar yang ada di pulau klon sini khususnya di daerah Jambon ya teman-teman kita sudah berada di puncak sikit ya yang ada di Jambon ini berada di daerah Jambon kecamatan pulau klon Kabupaten gerobokan yang masih di Kabupaten gerobokan ya sini kita berada di puncaknya dulu di sini tempat ini mau dijadikan masjid teman-teman sekarang masjid para wali tapi karena nggak jadi karena ada suatu cerita yang kemarin dijadikan masyarakat sekitar akhirnya masjid-masjidnya dibangun di daerah Dembak Bintoro sana ya di Kadilangu ini dulu tempat buat imam dulu ya sini dibar imam ini mau dibuat imam sini ini tetap masjidnya yang di fondasinya masih ada semuanya fondasinya dan ini eh sudah kelihatan semuanya ya itu ada makamnya seh jupri juga tadi sudah ceritakan kita sudah tahu pengalaman yang ada di sini dan kita sudah menelusuri jejak-jejak dari para pendahulu-pendahulu leluhur kita ataupun juga para ulama ataupun seh ya yang ada di Kabupaten gerobokan dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Mister Yama dan juga ada Amin Suroto sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh